Informasi pertama saudara, banjir yang terjadi di kota Semarang masih mengendang di sejumlah lokasi. Namun bantuan yang disalurkan belum merata diterima oleh warga terdampak banjir. Banjir di kota Semarang masih mengendangi kawasan Tlokosari, Mukti Harjo Kidul dan Mukti Harjolor. Seperti di kampung Karanganyar, di beberapa lokasi ketinggian air masih mencapai setengah meter dan masih mengendang hampir seluruh rumah warga. Kenangan banjir yang telah memasuki hari ketiga ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga mengaku membutuhkan bahan makanan dan air bersih karena sumur-sumur yang digunakan untuk MCK masih terendam banjir. Sementara itu bantuan yang diharapkan warga jumlahnya masih minim dan tidak merata. Beberapa warga bahkan mengaku belum mendapatkan bantuan yang diberikan pemerintah kota Semarang. Tidak ada, cuma kemarin itu dari remaja saja. Kalau dari remaja kemana? Kayaknya saya belum tahu ya Pak. Dari remaja saja, ya cuma kasih sosok dikit-dikit lah. Indomie atau apa itu. Bantuan dari posko sudah ada beberapa, namun yaitu disalurkan untuk dapur-dapur umum di wilayah RT masing-masing karena terus terang saja ini kan lagi pandemi jadi tidak bisa untuk berkumpul bareng-bareng seperti banjir-banjir yang tahun lalu. Warga berharap bantuan dapat segera disalurkan karena warga sangat membutuhkan. Apalagi hingga Senin siang, banjir belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Danang Prakosa, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah